Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan ya Atau permintaan untuk tutorial mengganti IP Di OpenWRT RRSTB AdGuar Home DHCP teman-teman Jadi tentunya beda ya dengan OpenWRT DHCP dengan AdGuar Home DHCP untuk penerapan penggantian IP Nah baik sebenarnya disini bisa dirubah ya teman-teman di interface Akan tetapi kendalanya begitu merubah IP di interface ini Tentu network akan restart pada saat save and apply Nah sehingga pada saat network restart itu Otomatis sambungan ke PC atau ke handphone jika menggunakan wifi atau ke router Itu tentu akan terputus sejenak ya teman-teman Itu fungsinya untuk meresolve IP kembali Nah berhubung karena DHCPnya di handle oleh AdGuar Home Tentu tidak akan mungkin nanti bisa mendapatkan alamat IP Kenapa? Karena berbeda teman-teman Default gatewaynya Misalkan diganti 10.1 ya Default gatewaynya 10.1 akan tetapi Di DNS Apa namanya Di sini ya teman-teman Oke saya jelaskan dulu di sini Di status Nah default gatewaynya 10.1 tentunya pasti berhasil Akan tetapi DHCP server yang tidak ikut berubah teman-teman Dan tidak mungkin kita bersamaan ya Mengeksekusi DHCP server di AdGuar Home Dan default gateway di interface OpenWRTnya Tidak mungkin teman-teman Seperti itu ya Karena kita harus berpindah jendela untuk Mengeksekusi DHCP servernya Jadi Atau sebaliknya bisa Kemungkinan ya Oke misalnya seperti ini Dan sebelum saya lanjut saya jelaskan dulu di sini ya teman-teman Jika menemukan error seperti ini itu tandanya berarti tidak ada internet Dan sekarang memang saya tidak terhubung ke internet ya Nah jika dirubah di sini Kebalikan dari yang tadi ya teman-teman DHCP berubah Jadi Seperti ini ya Saya cek lagi di sini Nah di sini DHCP Pasti berubah Akan tetapi gateway lagi yang tidak berubah teman-teman Jadi seperti itu Nah cara untuk Mengeksekusi bersamaan Kita tidak menggunakan keduanya Tidak menggunakan interface dan juga tidak menggunakan Adguard home nya teman-teman Jadi kita eksekusinya secara manual ya Oke dan ini minim error tentunya teman-teman Kita jadi pertama-tama teman-teman masuk ke File manager ya File manager kemudian folder Folder etc teman-teman Ke folder etc Kita edit Adguard home DHCP nya dulu ya Jadi tinggal scroll ke bawah Nah sampai ketemu file Adguard home Yang ada Huruf kapitalnya teman-teman Terkadang Saya lihat Jika teman-teman install sendiri Adguard nya ya Itu Kadang ada yang double teman-teman Yang satunya pakai Huruf kapital Yang satunya tidak Nah jika menggunakan rare STB Itu sudah di fix semua ya Jadi tinggal satu File adguard home IML di folder etc Nah ini Yang kita edit dulu teman-teman Tinggal klik seperti ini Kemudian kita klik edit Scroll ke bawah sampai ketemu ya Yang berhubungan dengan file DHCP Nah disini teman-teman Ada DHCP 4 Nah ini gateway Jadi saya contohkan disini Saya akan mengganti ke 5.1 misalnya ya 5.1 Nah ini Gateway IP Diganti ke 5.1 ya 192.168.51 Nah jangan lupa Rank start nya juga diganti teman-teman Jadi yang awalnya 1.100 Saya ganti menjadi 5.100 Kemudian rank n nya itu Sama ya Diganti juga Misalnya Dari awalnya 1.200 Sekarang saya ganti juga Menjadi 5.200 Jadi penulisannya Tolong diperhatikan ya teman-teman Tipik titiknya itu Nah jika sudah Ini langsung di save ya Save Oke Save sukses Nah kita kembali Kemudian masuk ke Folder config Nah di folder config Cari file network Teman-teman Nah disini ada file network Ini kita edit lagi Nah disini Cari config interface LAN Disini ada option Device BRLAN Kemudian disini ada IP ya Nah IP ini juga kita ganti teman-teman Cukup ganti Seperti ini ya 5.1 Jadi Sekarang sudah siap ya teman-teman Tinggal save juga Oke Saya save Nah save sukses Tinggal restart teman-teman Sistem Sekarang kan masih aman Masih bisa terakses ya Karena belum ada yang di save and apply Kita merubahnya dalam bentuk manual teman-teman Nah tinggal Reboot Sebelum saya reboot Saya pastikan ya Status Nah disini kan masih 1.1 Dan saya diberi IP DHCP 1.100 ya Ke PC saya Nah baik kita akan Restart sekarang teman-teman Nah baik Sudah dieksekusi ya Restartnya Kita tinggal tunggu Sampai Kita cek disini saja ya Kita sampai Kita tunggu sampai Ethernet terkoneksi kembali ya Ke STB Ya sekarang sudah Mulai Mendeteksi Nanti akan terputus Nah terputus Sekarang Ngedetek lagi Kemudian terputus Dan terakhir Ngedetek lagi Dan langsung berlanjut Oke Seputus lagi Sekarang Terakhir ya Memang seperti itu Apa namanya Opsi Pada saat kita Pertama on ya Teman-teman Oke kita tunggu Nah sekarang Sudah Identifying Nah sekarang Sudah ketemu ya Masuk ya Status Detail Nah langsung berubah Sekarang teman-teman 5.100 Dan disini 5.1 Gateway Dan DHCP Nah baik Tentu sekarang Saya tidak bisa Mengaksesnya Disini ya Jadi harus ganti IP juga Di browser 5.1 Kemudian Enter Nah sekarang Bisa teman-teman Saya tidak punya Password yang tersimpan Disini ya Saya harus ketik Indonesia Login Dan langsung Cek Di Interface Sudah 5.1 Dan kita cek juga Di Adguard Start Kemudian Login lagi Indonesia Kita langsung cek Di Pengaturan DHCP Nah sama kan teman-teman Jadi kita Menggantinya Secara manual Jauh lebih simple Dan Minim error Teman-teman Seperti itu ya Karena tidak ada proses Save and Apply Di antara Kedua Program yang harus Disetting ya Jadi tidak ada Reset network Tidak ada Reset DHCP Jadi Resetnya sekali Pada saat Ribut Nah baik Saya rasa cukup ya Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa